Laki-laki ya kan? Wah kerunya sering jajan berarti Pak? Nah takutnya Pertama yang pastinya kru Oh kru, oke Kru, pastinya kru Dari bawah ya? Dari bawah, dari bawah Bawah banget Bawah kolong Kolong panggung Kalau kesulitannya pasti Angsuran Betul Pak? Ya kan? Angsuran kalau kesulitan Tapi angsuran itu bisa jalan dengan mudah Kalau marketnya lancar Kan gitu? Betul Jadi yang Nah Hari ini Kita sudah ada di Aduh saya tuh masih males Sebenernya ngasih taunya Biar nebak aja sendiri deh Ini kan udah sistemnya EV nih Ada di cileduk Coba siapa? Bisa tebak gak? Buruan sekarang tebak Langsung buka kolom komentar dulu Komentar disitu Jangan lupa subscribe Tapi sekarang Kita akan langsung Ketemu Ketemu Ownernya Coba kedepan yuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih dan untuk yang belum subscribe Harap tinggal subscribe karena masih gratis Jadi nantinya kita untuk yang di subscriber yang kelima puluh ribu Kita akan mengadakan giveaway Giveaway memberikan gak hanya sekedar kaos ataupun aksesoris Nantinya kita akan juga memberikan barang Dan please banget lah subscribe dan share sebanyak-banyak ya Ke teman-teman yang belum subscribe Karena AdSense ini akan kita berikan semuanya ke orang yang membutuhkan Anak-anak yatim Saya sebetulnya Anak-anak saya yatim Oke jadi terima kasih Peace Selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia Pokoknya kalau mengenai audio, mengenai sound system Podcastnya cuma ada di promedia nomor 1 di dunia Kita doang pokoknya Kalau saling minta maaf ya mas ya Oh ya Pak ya Halo netizen semua Kembali lagi di edisi podcast 1999-1999 Berangkat udah banyak banget pokoknya Hari ini kita sudah ada di rental Indigo Audio Production Dan di sebelah saya sudah ada Pak Kadir Halo Pak Kadir Halo apa kabar Mas Satria Pak Kadir ini muka ceria-ceria terus gimana Pak Lagi laku banget apa ya Langsung Langsung to the point ya Soalnya Pak Kadir itu muka itu ceria gitu Ini rame memang Pak belakangan ini rental Gimana kondisinya Kalau kondisi rental sih Kalau Indigo standar-standar aja Standar-standar Kadang rame kadang enggak Pas enggak ya kita beres-beres Sambil istirahat kan gitu Bener Pak Kadir Netizen Wah netizen ini orang yang nonton nih Pak Kita sudah punya sebutan Panggil aja mereka netizen Hai netizen Pak Kadir Mungkin untuk di daerah Jakarta Dan beberapa orang Sudah mengenal Indigo Audio Dan mungkin juga sudah mengenal Pak Kadir juga gitu Tapi mungkin boleh Pak Perkenalan sedikit Mengenai Pak Kadir dan Indigo Audio Terima kasih Mas Satria Perkenalkan saya Tadi kan belum kenalan Makanya kenalan dulu nih Sama Mas Satria Sama netizen juga kayaknya Jadi Perkenalkan saya Kadir Nama Samaran Mas Satria Oh itu Kadir itu Nama Samaran Nama Samaran itu Enggak Jadi dulu ceritanya itu panjang Oh gitu Waktu kerja di tempat rental yang dulu Jadi ada kawan Namanya Mas Wahyu Oke Dari Surabaya Itu ngasih nama saya Kadir Loh Padahal nama aslinya Marjianto Tapi setelah masuk sound system itu Kok jadi booming gak Nama saya ya Marjianto nya ketinggalan Di belakang Saya pertama kali ketemu Pak Kadir Di waktu itu Mas Lawan ya Iya bener WIP Sama Mas Lawan juga Nih Mas Satrio Pak Chandra Nih Pak Kadir Bahkan dia nyebutnya Pak Camat Waduh Iya 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 Bisa sih Berarti nama Pak Kadir itu sebelah Samaran Samaran Yang diberikan Nama yang diberikan sama temen Oh Unik ya berarti Tapi jadi rezeki ya Iya Jadi rezeki Pak Kadir Kalau Pak Kadir sendiri sebetulnya Masuk audio dari Kapan sih Pak? Saya Mengenal audio Dan masuk pertama itu Tahun 2003 akhir Saya masuk di salah satu rental Waktu itu namanya Network Audio Pak Komar Pak Komar Iya bener Pak Komar Halo Pak Komar Halo Pak Makasih Pak Selalu Dididik Dan dibimbing dulu ya Oke Lalu Awalnya masuk ke network Setelah itu Awal Awal masuk di network saya Terus Pas waktu itu Kita pakai tes dulu Sampai tiga hari Ada tes tertulis Dan interview Pas hari ketiga Saya disuruh Turun ke bawah Karena tesnya di lantai atas Kan Di lantai dua Terus turun ke bawah Di samping Bantuin Saya melihat Ke bawah Oh Ternyata disitu Sudah ada Trek-trek Puso yang mau Mengangkut barang Nah Pertama Saya dikasih Pekerjaan itu Di stadion Lebak Bulus Mas Stadion Lebak Bulus Dan barangnya Cukup banyak Itu Kurang lebih ya Dua pusu Dua truk Kalau gak salah Dua pusu Dua Tensi Kalau gak salah Tarakanita SMA Tarakanita Tensi tiga hari Tensi tiga hari Tip kompo kali ya Atau ini apa Radio Cawang Radio Cawang Yang coklat itu Tiba-tiba pas Paginya Nyalakan Lar gitu Paget saya Ya maklum lah Belum pernah ketemu Hal-hal seperti itu Dan ternyata Luar biasa Dan saya langsung Ini Nyatu sama hati Loh Kok ini kayaknya Pekerjaan ini cocok banget Bersaya ini kan Padahal saya gak ada Basic musik kan Cuman Ada kepuasan tersendiri Ketika melihat Sound system itu Suaranya menggelegar Menggelegar Kalau zaman dulu Di kampung kan Speker-speker itu Yang digentong Yang digentong Kayak-kayak gitu Nah dari situ Saya Terus Menikmati pekerjaan itu Akhirnya Kurang lebih Saya di network itu Lima tahun 2003 Sampai 2008 5 tahun 5 tahun lebih ya 5 tahun lebih Di sana Terus Habis itu Saya keluar Mengundurkan diri Di sana Akhirnya masuk ke Dunia freelance Ke dunia freelance Dunia freelance 2008 Sampai 2010 Itu saya masuk dunia freelance Ya kadang kita bantuin Di rental Kadang kita Bantuin di production Kadang kita juga Bantuin di show management Kadang juga kita Operator artis lah Istilahnya Pernah juga Tak potong pak Saya tak potong Tadi kata pak Kadir 2003 Masuk Network Itu disitu Belum tahu Belum kenal Baru kenal Ya Pertama yang pastinya Crew Oh crew Oke Crew pastinya Crew Dari bawah ya Dari bawah Dari bawah Bawah banget Bawah kolong Kolong panggung Kayak gitu Nyambungin listrik ke genset Kolong panggung Dari situ Dari situ tuh Saya Bener-bener Gak tahu Namanya Audio Sound system tuh Gak tahu sama sekali Nol betul pak Nol Nol Saya gak ngerti sama sekali Dan Akhirnya kan Pasti belajar dong Oke Sama-sama kita dikasih Pikiran Kan gitu Sama-sama kasih pikiran Kasih akal Ya kan Akhirnya kita belajar 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 Terus Selisih beberapa bulan Saya dilepas Turing Waktu itu Itu Tour pertama itu Road to piece Sampurnamil Sampurnamil Itu Sampai 24 kota Hampir seluruh Indonesia Hampir seluruh Indonesia Sama Deteksi Production Sama Deteksi Production 24 kota itu Artisnya Slang sama Naif Jadi Hampir Hampir 3 bulan 2 bulan lebih tuh Turing Itu gak pulang-pulang tuh Gak pulang-pulang Gak pulang-pulang Masih bujang Masih bujang Oh iya Gak popo Tapi gak nakal loh Tapi yang tau tuh Kayawak Tajum Gak tau nakal Nah Disitu tuh Saya belajar Namanya Sound System Sound System Dan Di tour itu Emang Untuk pembelajaran Luar biasa Karena akan Mempermudah kita Untuk belajar Karena sistem yang Kita lakukan Ya itu-itu saja Karena artisnya Itu-itu saja Biarpun setiap kota Kita cek sound Cek sound Cek sound terus Tapi Sebagai kru Akhirnya kan Lebih mudah Untuk mengenalinya Mana itu Kabel mic Mana itu Specker Mana itu Power Mana itu Instrumen Mana itu Mixer Mana itu Ya mungkin Namanya Kabel Wicot Betul Kan gitu Kabel Wicot Yang awalnya Juga gak tau Apa-apa Nah dari Tour-tour-tour itu Akhirnya Pulang lah Ke Jakarta Pulang ke Jakarta Selisih berapa bulan lagi Saya dihajar lagi Tour tuh Matang loh Ya Sama Hampir 3 bulan lagi Sama deteksil juga Sampurnamil juga Sampurnamil juga Nah Tour yang kedua itu Lebih Luar biasa lagi Karena artis yang perform Lebih top lagi Ada slang Juga ada Iwan Fales Oh iya Luar biasa itu Itu 27 kota Legend semua Hampir seluruh Indonesia juga Tapi Memang pada Ya saya sih belum Belum begitu Karena pada zaman itu Saya juga belum main audio Tapi yang Belah saya dong kalau gitu Saya C6 Lah kok malah sampai sekarang Memancarai saya Ayo Saya mau memancarai Pak Hadir kan Supaya kita bisa sharing-sharing Kena episode semua Tapi pada zaman itu Yang Menurut Saya juga kan Nyari-nyari tahu Pak Mengenai industri yang saya geluti Ada yang namanya Network Pada zaman itu memang Sangat luar biasa Separingnya ketemunya Dulu Sumberia lagi Sama-sama Di atasnya Sering ketemu bareng Dan memang Saya dengar-dengar dari cerita teman-teman Kayak asik banget gitu loh Network Kesana Network 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 Ternyata Pak Hadir Nikut disitu Ada disitu Dan saya internal Tidak freelance Oke Diangkat menjadi Karyawan tetap Selama 5 tahun Kurang lebih Kayaknya lebih sih Tapi waktu itu masih pakai analog Pak Iya Pakai analog Speakernya kalau nggak salah EV juga ya Elektro voice Sistemnya sama-sama EV juga ya Full system itu Full system Elektro voice Sampai dipuji-puji orang itu Iya Sistemnya rehat Ada Beberapa dinakot Ada beberapa dinakot Tapi 99% Elektro voice Elektro voice X line Iya X line Sangar ya Sangar 5 tahun Di Network Nah disitu Pak Hadir juga belajar Sampai Sampai belajar Nge-set Ngebangun sistem juga nggak Pak Pasti Pasti Ngopret Ngopret Sampai Ngopret juga Sampai dagang juga berarti Terakhir-terakhir sambil belajar dagang Oke Sambil belajar dagang Nyari event Nyari event Karena Anu Ya maklum lah Namanya di rental kan Zaman itu penghasilan kan Belum Belum banyak Belum banyak Jadi kita harus Anu pintar-pintar cari Celah Benar-benar Yang penting halal kan Benar Pak Setuju Pak Saya setuju Oke Sampai 2008 Di Network Setelah itu Tadi Pak Hadir bilang Pak Hadir Jadi freelance Freelance Kemana aja itu Pak Saya Pernah ikut produksi Terus Production untuk Sebuah event ya Jadi saya menggabangi Masuknya barang-barang Vendor-vendor Untuk kebutuhan event itu Oh Oke Itu pernah Ngalamin seperti itu Terus Sebagai seorang Show management Juga pernah ikut Show management Ya Crew Tapi ya Belum Show director Iya Sudah keren Pak Alhamdulillah Sudah keren Sudah keren Sudah keren Untuk Belajar 5 tahun Dari 0 putul Tidak tahu Apa-apa 5 tahun Benar-benar Memang Kayaknya Bukan Bukan waktu yang Bukan waktu yang sebentar Buat belajar Bukan Panjang Dan itu Luar biasa Oke Setelah itu Freelance Kalau boleh tahu Pak Sekarang ini Kan Pak Kadir Sudah Ini punya kan Pak Ini Indigo Audio Punya Pak Kadir Alhamdulillah Itu dimulai dari kapan Saya mulai Buka Atau Membangun usaha ini 2010 akhir 2010 akhir Tepatnya itu Tanggal 10 Desember 2010 Saya benar-benar Buka Indigo Audio Berarti kurang lebih Sudah 22 tahun Eh 12 tahun berarti ya 13 tahun Sorry 13 tahun Akhir Oh iya Benar Benar Apanya Mulai Jalannya 2011 Karena kan 10 Desember kan Udah Pas minute Di tahun itu kan Udah gak sempet Langitir lah Masih Aku harus jalan Gimana sih Aku belum tahu Kan gitu Kan gitu Biarpun udah Dikasih produk Kan gitu Oke Awal mula Ngebangun Indigo Audio Pakai apa Barang-barang Pertama itu Saya disupport Sama era kaya musik Era karya musik Oke Yang dikelodok Dia pakai produk Oso Oh iya Oso Tahu saya Oso Tipe nya liner-nya juga kan Iya Tipe yang butterfly Jadi pertama itu Saya dikasih Kepercayaan Sama era kaya musik Untuk Membuka Sebuah usaha sendiri Buka usaha sendiri Dan akhirnya Barang dikirim Ke Gudang Baru itu Terus Saya Menyicil Mengangsur lah Betul Mengangsur Pakai Oso Full system Oso Tidak Untuk main PA nya itu Pakai Oso Terus Monitor sistem nya itu Pakai Hooper Oke Pakai Hooper Waktu itu Terus ada juga yang Speaker-speaker Ground Stack itu Pakai Meki Oke Kebetulan Kebetulan Sebelum Sebelum Buka itu Saya pernah Atau Dikasih Kesempatan Salah satu Rental di Cerebon Oke Namanya Expose Nah Expose itu Buka cabang Di Jakarta Ceritanya Nah Waktu itu Saya Suka ngasih Pekerjaan ke sana Untuk event Job system gitu Nah di 2010 Awal Ya Kalau gak salah 2010 awal itu Saya diminta Untuk menjalankan Oke Si Expose yang ada Di Jakarta itu Akhirnya Kita duduk bersama Terus Akhirnya Terjadi Dealing Sistemnya Seperti apa Bagi hasil Atau Seperti apa Yang pastikan Waktu itu 50% Dari nilai Total project Untuk yang punya Barang Untuk Expose Terus 50% Untuk saya Untuk saya Dalam arti Untuk bayar orang Untuk operasional Oh iya Mungkin sampai kopinya Masa Trian Sampai lupa Sampai gak sopan saya Saya minum apa ya Rumah sendiri Oh iya Tadi kasih rumah sendiri Sendiri 50% Untuk saya 50% Untuk saya Itu dalam arti Untuk bayar orang Operasional Beli lakban Beli baterai V marketing Saya juga Nanti kalau saya Gak dapat V marketing Kan Ya gak lucu Juga Kan gitu Blablabla Akhirnya Jalan tuh Jalan Hampir setahun Dan Tadi Masuk di 2010 Tanggal 10 Desember Itu Saya malah dikasih Kepercayaan lagi Sama si distributor Era kaya musik Itu Sama Oso Itu untuk Membuka sendiri Nah Barang yang Tadi yang aku jalanin Dikasihin lagi Ke saya Loh Pake apa itu Ada Mackie Ada Hooper Oh Itu yang tadi Dikasih ke aku Suruh Ngangsur juga Suruh Ngangsur juga Saya balikin Gak mau Ngape pak ya Pas bayarnya Ngape kan Tapi pas jalannya Alhamdulillah Ada jalan Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Juga lunas Gak ada tetang Nol Tanggung jawab kan Soalnya Tanggung jawab Tanggung jawab harus nomor 1 Bener pak Kan gitu Jangan sampai kita meninggalkan Bau gak sedap Iya pak Setuju pak Karena industri ini kecil sebetulnya Iya Orangnya 4L Lu lagi Lu lagi Sampai Ditandain Dijidat nih Bener Bener Dan gampang banget ketahuannya Oke 2010 Pake sistem Oso Tapi kok Sekarang pak Iya Kenapa ada EV Sampai ini gimana ceritanya nih Alhamdulillah Ini kan pergantian Naik kelas lagi Naik kelas Bener Tinggi naik kelas aja deh Naik kelas Naik kelas banget Oke ini kapan Naik kelas berkelas-kelas Ini kapan nih pak deh Sekarang Jadi prosesnya panjang juga itu Saya bisa pake EV ini Karena Waktu kerja kan Di network kan pake EV semua kan Betul Full system 99% kan pake EV Pastinya kan Saya sudah bisa merasakan Dan Merasakan Dan pastinya udah tau Oh karakter EV seperti ini Dan lain sebagainya Betul Oh kemampuan EV seperti ini Saya udah tau kan pastinya seperti itu Akhirnya di Kalau gak salah itu 2013 ya 2013 2013 Saya diajak ke Infinite namanya Oke Distributor Distributor Elektro voice Pada zaman itu Betul Infinite Sama temen saya yang ngajak Matpalu Matpalu Hai Matpalu Dia berjasa juga Oke Benya jasa juga Berjasa Nah saya diajak ke sana Ke kantornya Infinite Nah ternyata di kantor Infinite tuh Orang-orang lamanya Si Caraka kan Akhirnya kan Udah kenal Akhirnya udah kenal Biarpun gak deket Tapi udah kenal lah Secara Penalian Iya kan gitu Karena dulu kan Pernah ngirim barang Ke kantor yang lama dulu Atau kita ngirim barang Kesana dan sebagainya Kan kayak gitu Akhirnya Saya dibantu lagi Sama Infinite Untuk Punya barang Elektro voice Berarti beres ngangsur Ngangsur lagi gitu pak Belum Belum lunas Belum lunas Cepet banget Karena utang saya di Era aja itu Hampir 1M kan Pakai oso pak Pakai oso Berapa kanan itu pak Itu 10-10 Atasnya 10-10 Oke lanjut Caraka Infinite Oh sorry Infinite Infinite Akhirnya mulailah Saya pengen punya pengharum Pastinya Betul Biar usaha ini Jalannya lebih Lebih enak Lebih enak Kan gitu Kan degangnya lebih enak Pasti Kan gitu Akhirnya Saya putuskan untuk Ngambil elektro voice Dan alhamdulillahnya Si pihak Infinite Memberi keleluasaan Untuk saya Boleh mengangsur lagi Kan gitu Kalau gak ngangsur Gak ngangsur Kayaknya juga berat ya kan Ya kan Mas Adria ya Berat banget pak Dari kru Nol ya kan Kalau ngomongin Dan modal kan pasti Bullshit Kan gitu Bullshit Emang biara Lebih ngepet Tapi pernah pergi ke gunung kawing Gak pernah pak Enggak lah Dangan lah Oke Akhirnya pertama kali Berarti 2013 Eh 2013 Gak masalah 2013 2013 Dia lahirnya sama Infinite Dan punya EV Punya EV Biar pun Gak banyak Sedikit Waktu itu Saya dikasih Electrovoice QRX 212 Oke Sama QRX 2018 Itu kalau gak salah Satu pasang Satu pasang Oke Baru Baru mulai dari situ Ground stack ya Iya ground stack Dari mulai situ Akhirnya kan Berdagang Atau mensosialisasikan Produk Yang ada di rental saya Kan ada tambahan lagi kan Electrovoice tadi Akhirnya Pelan-pelan Bertambah Pelan-pelan Bertambah Pelan-pelan Bertambah Terus Si Electrovoice ini Gitu Sampai Akhirnya Itu kan Pada waktu itu Sistemnya Stack ya pak ya Iya Masih Masih ground stack Kalau yang Electrovoice Punya liner Berarti waktu itu Mixer nya Sorry pak Mixer Mixer masih analog Analog Zaman itu masih analog 2013 Masih analog Masih analog Tapi TTL kalau masalah Udah masuk Si RCF Si apa tuh RCF lagi Allen Head Kalau gak salah Allen I left ya Kalau gak salah Sudah Masuk ya Tapi saya belum Belum pakai Masih bertahan Masih bertahan Di analog Karena kan Bukan idealis Karena kan Kalau mau masuk Ke digital kan Pasti Harus Banyak perubahan Siap Siap duit dulu Betul Siap duit yang pasti Kita Kalau beli Kayaknya Belum Belum Mungkin Pasti ngangsur lagi Kalau kita ngangsur lagi Tambah lagi Lubang angsuran saya Akhirnya saya memanfaatkan Barang yang Masih ada Dan waktu itu Juga belum Terlalu Signifikan Perkisiran antara Analog ke digital Belum 2013 Belum Masih Biasa aja Masih Masih Baru rental Rental Gude Iya Benar Rental Rental Middle Middle Apa nih Middle kebawahnya Masih pakai Analog Yang analog Oke pak Sampai akhirnya Punya Ife Kalau boleh tahu pak Sekarang Ife nya sudah punya Tipe apa aja Berarti Sekarang tuh Tipe ife yang ada Di indigo Audio ini Dari mulai Avid Avid 6.2 Dari mulai Avid 6.2 Terus CX1 Ada yang Aktif Atau Pasif Oke Habis itu Ada Electroface QRX QRX 112 QRX 115 QRX 212 QRX 218 Terus Ada X-Array Oke X-Array X-Array Ada Terus Ada Electro Voice Tipe XLC 127 DVX Asli US Lu ini Bukan Cina Lu Bukan Indonesia Bukan 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 Belakang Saya Ini Ada Electro Voice X-Line Ini Top Tipe Electro Voice Nah Sekarang Lagilah Ini Pokoknya Ini Brandnya Udah lama Banget Pokoknya Ini Asli Asli Enggak Enggak Bokis Enggak Main Enggak Karena Kita Pakai Produk Emang Harus Enggak Boleh Menyimpang Dari Karakter Kan Karena Si Fabry Sudah Membuat Produk Sudah Pasti Ada Karakter Sudah Di Reset Reset Bener Sudah Ada Orang Yang Meriset Ada Tim R&D Biasanya Betul Betul Banyak Barangnya Banyak Mungkin Ada yang Belum Saya Sebutkan Juga Ada Electro Voice SCK 250 Ada SCK 100 Ada SCK 360 Semua Masih Bagus Masih Bagus Masih Nyala Masih Kerja Kerja Kerjalah Kalau Tidak Kerja Gimana Ya Kan Gitu Ternyata Electro Voice Alhamdulillah Pake Electro Voice Aja Guys Karena Ya Tadi Anu Kadang Kita Anu Pernah Mencoba Yang Electro Voice Mungkin Anu Cina Ya Secara Secara Keawetannya Lebih Awet Yang Amerika Brand Hampir 100 Tahun Masa Ya Bohong Kan Gak Mungkin Pak Ini Udah Hampir 100 Tahun Udah Hampir 100 Tahun Soalnya Oke Pak Lalu Ini Kan Speaker Saya Bisa Bilang 99% Sekarang 99% Full EV Osonya Dijual Sudah Saya Jual Waktu Pandemi Belum Lama Tapi Lagian Maksudnya Emang Sudah Penuh Juga Bukan lagi Biar satu warna Sekalian Betul Betul Dan Emang Cita-cita Itu Pengen Punya Produk Satu Warna Jadi Main Pe-nya Electro Voice Monitor Sistem Juga Electro Voice Setuju Enak Enak Jadi Enggak Belang Belang Bener Karakternya Sama Bener Bener Gitu Itu Pasti Semua rental Pasti Pengen Gitu Kalau Nyepek Satu brand Bisa Satu brand Sampai Sepanggung Panggung Kecuali Backline Tapi Kalau Bisa Monitor Delay Center Outfield Itu Semua Electro Voice Bisa Satu Warna Biar Enggak Belang Belentong Betul Betul Ini Kan Semuanya Sudah Tapi Kalau Boleh Tahu Ada Nggak Pak Kesulitan Atau Mungkin Kemudahan Yang Akhirnya Kok Segini Beraninya Untuk Punya 99% Barang Kalau Kesulitannya Pasti Angsuran Betul Angsuran Kalau Kesulitan Tapi Angsuran Itu Bisa Jalan Dengan Mudah Kalau Marketnya Lancar Kan Gitu Jadi Yang Saya Kedepankan Bukan Angsurannya Jualannya Jualannya Yang Banyak Bener Kan Gitu Marketingnya Yang Kita Anu Kuatin Gitu Marketingnya Yang Kita Kuatin Kalau Secara Teknis Gimana Penggunaan EV Sendiri Kalau Secara Teknis Penggunaan Elektro Voice Enggak Sulit Enggak Sulit Tuningnya Susah Selama Sistem Berbatnya Itu Ori Ori Enggak Perlu Pusing Enggak Keriting Kan Gitu Tapi Kalau Sudah Belang Dalamnya Bermanya Brand ABCD Ya Pasti Keriting Kan Gitu Tapi Coba Satu Kemudahan Yang Mungkin Pak Kadir Temukan Di Sistem EV Yang Pak Kadir Pake Kemudahan Menurut Pak Kadir Apa Yang Memudahkan Pak Kadir Kerja Ngeset Karena Ngomongin Sistem Apalagi Array Itu Gede Gede Biasanya Gede Powernya Banyak Powernya Pake EV Powernya Banyak Kabel 9% Belum Ada DLMS Harus Masih Potong Atas Sama Bawah Ada Gak Kemudahan Yang Mungkin Di Fitur EV Ini Yang Pak Omar Temukan Kalau Kita Bicara Kemudahan Sebenarnya Gak ada Yang Mudah Kalau Kita Bicara Kesulitan Juga Gak ada Yang Sulit Kan Gitu Gak Ada Yang Sulit Gak Ada Yang Mudah Pun Juga Gak Ada Kan Gitu Semuanya Bisa Dikerjakan Kan Gitu Selama Kru-kru nya Jago Jago Gak Tapi Bisa Kan Gitu Bisa Dan Solid Nah Penting Jadi Solid Itu Membuat Kita Lebih Mudah Kerja Bareng Ada Problem Diselesai Bareng Siapa Lagi Sistem Sistem Memang Sistem Perlu Dipikirin Betul Diperhitungkan Apalagi Biasanya Biasanya Kalau Misalkan Pak Komar Eh Pak 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 Kadir Pak Kadir Kalau Misalkan Bang Lagi Ada Event Yang pertama Kali Pak Ini Ada Event Saya Butuhnya Lain 10 Kanan Gitu Pak Venue Saya Harus Tahu Venue Info Venue Info Venue Kedua Kedua Spek Spek Permintanya Spek Spek Dalam Arti Spek Yang Akan Perform Terus Habis Itu Kebutuhan Yang Lain Seperti Mac Wireless Ataupun Backline Kan Gitu Ataupun Mungkin Kalau Zaman Sekarang Ada Ear Monitor Namanya Kebutuhan Kebutuhan Seperti Itu Yang Akan Saya Minta Dulu Sebelum Masuk Ke Yang Lain Budgeting Ataupun Apa Karena Dengan Kita Tahu Venue Luas Area Pastinya Terus Kebutuhan Kebutuhan Yang akan Perkom Itu Akan Membuat Si rental Itu Mudah Untuk Mengajukan Budgeting Jadi Istilahnya Kita Nggak Akan Bicara Mahal Ataupun Murah Angka Yang Kita Masukkan Udah Sesuai Kebutuhan Itu Kadang Orang Minta Kebanyakannya Yang Terjadi Hampir Rata-rata Mintanya Itu 10.000 Atau 5.000 Atau 3.000 Menarik Menanggapi Hal Seperti Itu Gimana Saya Selalu Banyak Mengedukasi Mungkin Teman-teman Di Betul Atau Teman-teman Orang Produksi Ataupun Teman-teman Maaf Broker Betul Middleman Karena Bagaimana Itu Semua Rezeki Betul Rezeki Mau broker Mau I.O Mau Orang Produksi Atau Maupun Institusi Ataupun Mau Perusahaan Itu Semua Rezeki Cuman Di saat Dia Udah Mintanya Itu Mas Kadir Saya Minta 10.000 Wat Saya Tidak Akan Langsung Mengiakan Saya Tidak Akan Langsung Mengiakan Hampir Tidak Akan Mengiakan Saya Pasti Akan Bertanya Kembali Bertanya Dulu Pak Mohon Maaf Atau Om Saya Mohon Maaf Tempatnya Dimana Saya Mulai Dari Situ Tempatnya Dimana Di Indoor Nah Indoor Itu Dimana Pak Mungkin Di hotel Di ballroom Saya Boleh Tahu Biar Saya Bisa Mengkalkulasi Unit Speakernya Unit Speakernya Itu Satu Tanya Venue Yang Kedua Saya Akan Tanya Konsep Acaranya Apa Mungkin Seminar Atau Meeting Atau Gathering Atau Awarding Konser Atau Konser Gitu Atau Pameran Betul Kayak Gitu Saya Akan Tanya Kesitu Habis Tua Tanya Lagi Pengisi Acaranya Apa Saja Si Pak Saya Akan Tanya Seperti Itu Karena Nanti Kalau Di Awal Kita Udah Bisa Pak Kalau 10.000 Itu Kan Repot Nanti Nggak Jadi Job Des Kita Kan Tapi Kalau Kita Bertanya Lagi Sesuatu Yang Akan Dia Butuhkan Untuk Apa Kan Akhirnya Terjadi Komunikasi Kan Tapi Kalau Kita Bicara 10.000 Tadi Komunikasi Mungkin akan Putus Setelah Kita Masukin Angka Pasti Putus Tidak Tidak Ada Pembicaraan Lagi Kan Atau Pertanya Pemberi Pemberi Pekerjaan Akhirnya Saya Kirimlah Spek Spek Dengan Detail Kalau Saya Bikin Spek Detail Banget Kalau Saya Dari Mulai Main PA Artis Itu Kalau Emang Mungkin Di Dalam Ruangan Dan Ruangannya Lebar Ataupun Memanjang Nah Pasti Saya Bikin Center Speaker Akan Bikin Delay Speaker Terus Mixer Pake Yang Berapa Channel Karena Akan Mengakomodir Tanggung Tadi Nah Habis Itu Baru Saya Kirim Penawaran Kesana Biasanya Seperti Itu Emang Cukup Emang Cukup Harus Detail Detail Karena Ini Enggak Cuma Menyangkut Mengenai Angka Tapi Juga Menyangkut Mengenai Sistem Kalau Udah Ngomong Sistem Itu Menyangkut Nama Baik Nama Baik Karena Kalau Misalkan Sistem Yang Kita Berikan Ternyata Tidak Sesuai Dengan Dengan Kebutuhan Yang Ada Disana Malu 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 Bahkan Maksudnya Usaha Yang Kita Bangun Berusaha Yang Kita Bangun Pun Cetra Sebenarnya Sistem Itu Lebih Baik Unit Unit Daripada Kita Bicara 1000 2000 10000 5000 15000 60000 Kita Bicara Unit Lebih Baik Secara Unit Mungkin Secara Main PA Jumlah Unit Berapa Banyak Banyak Setuju Kalau kita Bicara 10.000 40.000 Kita Geser ke Kebutuhan Listrik Saya Sekian Loh Saya Perlu 80 KVA Saya Perlu 100 KVA Ataupun Saya Perlu 40 KVA Jadi Kalau Kita Larinya Ke Elektrik Mestinya Betul Bukan Ke Speker Dulu Bener Bukan Ke Situ Dulu Bener Elektrik Kalau Saya Selalu Begitu Oke Pak Kadir Berarti Indigo Sudah Jalan Cukup Lama Pasti Pernah Mengalami Satu Fase Yang Namanya Fase Dari Penggunaan Analog Ke Digital Sempat Kagok Enggak Pak Pasti Sekiranya Mixer Ini Ganteng Ini Mobil Fortuner 1 Dari Dari Sekarang Menggunakan Digital Mixer 99% Digital Oke Satu Persen Analog Karena Kita Tetap Perlu Analog 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 Itu Sangat Penting Mixer Tetap Mixer Consul Jadi Kita Pasti Siapkan Mixer Ada Yang 12 Channel Fungsinya Kalau Saya Untuk Ke Show Director Jadi Kita Akan Kasih Mixer Di Dekatnya Show Director Mixer Kecil 8 Channel Atau 12 Channel Kita Siapkan Disitu Jadi Nanti Akan Ada Kebutuhan Playback Musik Ada Kebutuhan Multimedia Dia Akan Masuk Kesitu Semua Jadi Dia Tidak Akan Menggabu Konsul Yang Gede Dari Mixer Giter Ini Akan Kita Kirim Ke Submic Mixer Yang Gede Jadi Untuk Memudahkan Si Operator LR Aja Jadi Kebutuhan Bumper Bumper Musik Dan Sebagainya Banyak Kalau Di Event Itu Kita Siapkan Mixer Kecil Kita Larikan Ke Mixer Gede LR Aja Jadi Tidak Mengganggu Disini Karena Kadang Di Jaman Digital Ini Kalau Yang Tadi Playback Musik Bumper Bermusik Ataupun Multimedia Kalau Kita Masukkan Langsung Mixer Gede Ini Akan Mengganggu Benar Akan Mengganggu Satu Kenyamanan Kedua Akan Ada Kesulitan Karena Mixer 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 Band A Band B Band C Band C Betul Betul Dan Kadang Kadang Untuk Multimedia Timing Kadang Jangan Dibubankan Kepada Sony Engineer Mereka Dibubankan Sony Engineer Mereka Tau Bukanya Mau Kapan Ini Bukanya Kalau Misalnya Orang Multimedia Jauh Lebih Ngerti Pasti Ini Mau Dibubah Kapan Jamnya Kapan Berapa Lama Terus Seberapa Betul Karena Ada Konsep Konsep Event Itu Bermacam Macem Mungkin Launching Product Di saat Launching Product Dimulai Pasti Opening Pengennya Dia Menggelegar Nah Menggelegarnya Dia Pasti Dia Tahu Karena Dia Udah TikTok Dengan Klien Benar Nah Kita Sebagai Operator Disini Kan Belum TikTok Anda Sama Sana Benar Baru Dibrift Setelah Mau Masuk GR Pasti Yang Tahu Disana Makanya Saya Siapkan Mixer Kecil Itu Akan Mempermudah Pekerjaan Meringankan Juga Meringankan Pekerjaan Untuk Si Audio Tapi Itu Waktu Peralihan Analog Ke Digital Sempat Perlu Belajar Lama Pasti Lama Banget Sih Nggak Karena Kan Kita Dipandu Sama Distributor Juga Pastinya Harus Dikasih Training Dan Dari Situ Belajar Di Gudang Dipelajarin Bareng Bareng Bener Karena Kurang-kurangnya Telepon Orangnya Selasa Dateng Ntar Gimana Pak Ada Apa Pasti Yang Ditunggu-Tunggu Dari Tascam Akhirnya Datang Juga Tascam Sonic View Digital Mixing Console Dilengkapi Tampilan Tascam View Yaitu Visual Interactive Ergonomic Flow Dengan Tiga Layar Sentuh Berwarna Sepanjang 7 Inci Yang Memungkinkan Pengoperasian Intuitif Dengan Tiga Mode Tampilan Berbeda Channel Strip View Module View Dan Individual View Menggunakan Mixing Engine FPGA Kualitas Suara 54 Bit Float 96 Kilo Herc Latensi Yang Sangat Rendah Dengan Mixing Engine Maupun Analog Analog Dapat Menjadi USB Audio Interface 32 In 32 Out Berkualitas 32 Bit Float Pengaturan Mixer Bisa Menggunakan Aplikasi Tascam Sony View Melalui Windows Mac OS Dan iPad Menggunakan Mic Preamp Kelas 1 Terbaik Dari Tascam Untuk Kualitas Suara Maksimal Support Penggunaan Dante Hingga 64 In Dan 64 Out Penggunaan Input Dan Output Untuk Record Multi Track 32 Channel Menggunakan SD Card Rack Mixer Dari Tascam Dengan 16 In 16 Out Dengan Teknologi Dante Flexibilitas Koneksi Menjadi Lebih Luas Inilah dia Tascam Sonic View Pemesanan Bisa Dilakukan Langsung Untuk Promedia Innovative Solutions Selaku Distributor Resmi Tascam Di Indonesia Peace Ini berarti Sudah banyak Indigo Ini sudah Banyak Banget Meng Apa Ya Mengatasi Job Job Besar Maupun Menengah Bahkan Mempun Job Kecil Ya Oke Kira-kira Ada gak Sipak Maksudnya Membangun Rental Dari Nol Sampai Di titik Ini Keluh Kesah Atau Mungkin Kesulitan Atau Mungkin Kesenangannya Yang Yang Dialamin Yang Membekas Pasti Anu Banyak Cerita Pasti Banyak Cerita 13 Tahun Ini Durasi Yang Pendek Panjang Jadi Kesulitannya Itu Pasti Banyak Sulitannya Banyak Satu Kita Terbentul Modal Yang Kedua Usaha Itu Pasti Ada Fase Lima Tahun Pertama Seperti Apa Sepuluh Tahun Akan Seperti Apa Akan Masuk Ke 15 Tahun Seperti Apa Itu Ada Anu Ada Fase Fase Yang Harus Kita Anu Harus Kita Waspadai Kita Waspadai Karena Anu Orang Bangun Usaha Dan Yang Melakukan Usaha Itu Bukan Orang Yang Awalnya Punya Duit Ataupun Anggap Anaknya Orang Beradalah Anaknya Orang Berada Kalau Saya Kan Masuk Kategori Anak Yang Tidak Berada Karena Saya Lari ke Jakarta Merantau Merantau Saya Jogja Jogja Bantul Saya Merantau Dan Akhirnya Perjalanan Itu Sampai Punya Sebuah Usaha Dan Di awal Usaha Itu Sesuatu Yang Saya Duga Duga Kan Nah Kesulitannya Itu Banyak Banget Kesulitannya Mungkin Yang Pernah Membekas Masalah Apa Masalah Yang Paling Lucu Itu Anu Saya Pernah Tinggal Gudang Itu Di Depan Itu Paling Membekas Banget Itu Kenapa Kan Di Ruko Di samping Ruko Itu Ada Salon 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 Oke Salon 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 Itu Sebenarnya Salon Kecantikan Cuman Terakhir Terakhir Bukan Kecantikan Agak Agak Nyambi Gitu 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 Masya Allah Itu Luar Biasa Itu Anu Pas Itu Harus Saya Melakukan Apa Sebenarnya Gak Sulit Pindah Dari Situ Sebenarnya Cuman Untuk Pindah Dari Situ Gitu Gitu Berat Karena Namanya Orang Usaha Pertama Dari Disitu Terus Bisa Bangun Usaha Sampai Bisa Jalan Terus Ditempat Hal Hal Kayak Gitu Enggit Anggap Salon Nguy 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 saya itu gimana caranya pasti kan semua gak pengen berantakan betul pak satu sisi namanya di rental itu kan hampir 90% laki-laki wah kerunya sering jajan berarti pak nah takutnya ngindarin hal-hal seperti itu pernah terjadi sesuatu yang gak baik dan lain sebagainya akhirnya saya putuskan untuk pindah kesini menggeser itu membekas tapi ada lucunya juga tapi sekarang salonnya masih ada pak udah pindah juga gak tau gak saya cari gak saya cari sama itu manajemen uang oh iya penting sama manajemen uang manajemen itu ya maklum lah biasanya punya duit rejian ya kan nah setelah rentalnya berjalan duitnya gepokan kan iya pasti pak sedangkan tanggung jawabnya kan banyak karena saya punya hutang itu selama 2011 lah 2011 lah anggap aja 2011 sampai 2018 hutang saya itu rata-rata itu bisa 5-6 lubang oh ya ada dari distributor ada dari toko ini toko ini yang berbau sound system ya pastinya jadi setiap bulan tuh income banyak tapi pengeluaran juga banyak betul pengeluaran banyak banyak gitu pengeluaran banyak dan saya pengennya kan semua bisa terselesaikan dengan baik gitu itu anu kesulitan yang membekas juga tapi saya bisa lolos bisa lolos anu menyelesaikan baik itu penggajian tim yang pekerja terus distributor-distributor yang mempercayai saya memberikan dengan konsep angsuran itu alhamdulillah tidak ada yang dikorbankan ya pak ya gak ada semua beres ya pak ya alhamdulillah keluarga juga tetap dapet uang dapur nah itu dia kan gitu sebetulnya yang bikin bisnis itu panjang ya pak ya iya bisa pegang ya maksudnya setiap perkara uang ya pak ya iya karena uang itu kan riskan banget kan sebenarnya enak tapi sedap iya apa ya ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri sedap kan gitu Pak Kadir mungkin ada sedikit apa ya wejangan lah iya untuk para netizen-netizen di luar sana yang ingin mungkin mau kerja di rental atau mungkin mau membangun rental mungkin tadi yang mengasal keuangan atau mungkin apapun pak wejangan ya mungkin boleh disampaikan pada intinya sih seperti ini ya temen-temen semuanya pemirsa iya pemirsa jadi mohon maaf nih kalau saya lancang nih karena saya orang dari nol nih masalahnya bukan anaknya Mas Tomi Soeharto atau anaknya Mas Ahayi bukan juga bukan juga dari kampung ngerantok ke Jakarta belajar sana sini sana sini bekerja sana sini hanya nyari untuk sesuap nasi untuk perut mengamankan perut tiba-tiba saya punya usaha nah usaha ini Alhamdulillah saya bisa berjalan dan berjalannya sangat baik selama 13 tahun ini Alhamdulillah perkembangannya bagus terus kalau bicara frekuensi ya frekuensinya turun juga enggak banget naik juga enggak banget langsam betul grafiknya stabil grafiknya stabil nah untuk mencapai titik grafik yang stabil itu saya selalu yang pasti rendah hati punya duit maupun enggak punya duit enggak punya duit banyak maksudnya itu saya biasa ada itu satu rendah hati ya Pak satu kedua bagaimana caranya usaha itu berjalan dengan baik visi-misi saya tersampaikan dengan baik saya membangun tim bangun tim bangun tim terus agar stabil jangan neko-neko terus kalau pengen bagus lagi menciptakan brand tadi sama kalau bisa sama usahakan sama sih usahakan sama jadi hasil hasil sound system sama kepuasan itu bisa menyatu betul Pak karena selain kita bisnis kita juga perlu kepuasan di audionya betul Pak karena audio itu enggak sekedar nyari uang tapi ada kepuasan yang harus pengen kita terima dari hasil audio itu intinya seperti itu ini pesannya cukup 13 tahun perjalanan yang sudah pastinya wajangan ini pasti bisa sangat membantu banget buat para netizen di luar sana penting sih untuk jangan pernah kerja sendiri bangun tim karena kalau misalkan mau jalan lama ya jalannya bareng-bareng tapi kalau mau cepat ya sendiri cuma kan bentar doang bentar soalnya thank you banget Pak Kadir udah nyempetin kita tim Pro Media untuk ngobrol Pak Kadir Pak setelah ini mohon izin ini saya mau gedebek Pak budangnya Pak jadi semuanya saya buka nanti ya Pak oke boleh nanti saya pengen tahu sistem apa saja tadi bareng-bareng disebutkan mixer kira-kira ada berapa karena disini yang kelihatan cuma dua kayaknya ini gimmick saya yakin ada yang lain di dalam bohong banget kayaknya kalau rentan cuma punya dua jadi nanti izin ya Pak ya buat saya gedebek gudangnya dan sekali lagi terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol dan pastinya nantinya para netizen pasti akan sangat apa ya terbantu Pak pengalaman ini saya juga terima kasih banyak Mas Yatria sama teman-teman dari tim ProMedia sudah hadir disini di gudang saya terima kasih banyak banget sama-sama Pak saya juga sudah dibantu untuk melakukan podcast ini betul semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk ProMedia saya juga seneng semoga bermanfaat untuk Indigo oh sama-sama pasti lah Pak karena ini zamannya eranya sudah media online Pak jadi untuk membuat makin dikenal makin orang tahu ya mungkin cukup besar tapi kan gak ada salahnya kalau bisa lebih besar sekarang bisa menjangkau banyak orang tanpa harus kita datangin satu-satu kemarin kita ngonten bareng Mas Ki Aridehan di sana di daerah Madiun 200 ribu Pak bayangin kalau kita mau nyambangin satu-satu capek kan hongkosnya banyak makanya itu dia pentingnya ada podcast dari ProMedia karena kita memang podcast audio nomor satu di Indonesia di dunia dan di Nusantara dan semoga galaksi cuma kita doang yang punya pokoknya di audio gak ada yang lain Pak biar jualannya tampak laris pasti ini akan bermanfaat dan semoga harapan kita juga bisa memberikan dampak yang positif penjualan naik minimal kalau penjualan naik orang makin kenal orang makin tahu bagi netizen semua maupun siapapun kalian yang ingin menyewa atau perlu spek-spek dari Indigo Audio ini sudah berjalan 13 tahun pengalamannya sudah sangat banyak alatnya barangnya proper semua full system EV made in US original jadi nanti bisa saya boleh ya Pak ya cantumin nomor Pak Kadir atau mungkin nomor sales marketing Pak boleh nanti langsung aja dihubungin di bawah atau bukan ada Facebook atau Instagramnya Pak ada nanti akan kita cantumin di bawah langsung aja ke sana karena kita gak mau jadi middleman kita pengen cari konten yang lain aja nantinya oke jadi untuk netizen semua stay tune terus karena abis ini kita bakal gerebek dan jangan lupa untuk subscribe komen di bawah sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk follow Instagram ProMedia supaya tetap update info-info dari ProMedia Pak saya gerebek dulu ya Pak ya dalam ya Pak ya ya terima kasih terima kasih Pak Kadir sama-sama nantiin video selanjutnya oke subscribe YouTube ProMedia selamat mena Terima kasih.